Tindak lanjut pelarangan aktivitas Front Pembela Islam oleh pemerintah. Pihak polisi dan TNI melakukan sweeping atribut FPI di Petamburan pada Rabu sore. Polisi juga mengamankan 6 orang yang berjaga di depan markas FPI. Ratusan polisi dari BRIMOB, Polri dengan senjata lengkap memasuki kawasan Jalan Petamburan 3 pada pukul 4 sore. Pihak petugas menurunkan atribut FPI dan segala yang berhubungan dengan pemimpin mereka, Rezik Sihab. Penurunan atribut dilakukan tanpa adanya perlawanan dari anggota FPI. Meski demikian, ada sekitar 6 orang anggota FPI yang berjaga di depan sekretariat yang diamankan petugas. Dan langsung saja kita terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Reza Ramadan di kawasan Petamburan, Jakarta. Reza, selamat sore. Seperti apa kondisi di sekitaran markas FPI dan juga respon FPI terhadap surat keputusan pelarangan kegiatan mereka? Ya, Aldi, saat ini sendiri aktivitas penurunan atribut yang berbau FPI dan juga berbau risiko Sihab ini masih terus dilakukan di sekitaran kawasan Jalan Petamburan 3. Mungkin jika dapat Anda lihat di belakang saya, ini pihak kepolisian dan juga petugas gabungan tidak hanya dari pihak kepolisian namun juga didukung seperti dari pihak Sampo PP dan juga didukung oleh pihak TNI. Ini masih melakukan penurunan-penurunan atribut. Dan memang tadi Aldi sekitar pukul 4 sore, sebenarnya juga jadwalnya pukul 4 sore itu adalah jadwal pihak FPI melakukan konferensi pers yang rencananya akan dilakukan untuk memberikan statement terkait dengan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Di Kemenkopol Hukam tadi siang. Namun sebelum konferensi pers ini dilakukan, pihak petugas gabungan dari pihak kepolisian dan juga TNI ini langsung memasuki kawasan Jalan Petamburan 3 untuk melakukan sweeping atribut. Dan pihak kepolisian sendiri mengatakan ini adalah tindak lanjut dari keputusan ataupun SKB Menteri yang sudah ditandatangani tadi siang. Dan juga penurunan atribut ini adalah penurunan atribut mulai dari Sepanduk lalu juga pelang FPI di depan Jalan Petamburan 3 ini juga dirobohkan oleh pihak petugas. Dan dalam proses penurunan atribut ini sendiri tidak ada perlawanan dari pihak anggota Front Pembela Islam. Namun tadi memang sempat ada sekitar 6 orang Aldi yang diamankan. 6 orang ini adalah 6 orang yang berjaga di depan sekretariat dari DPP Front Pembela Islam. Dan dari pihak Polres Jakarta Pusat dalam hari ini Kombes Pol Heru Novianto juga mengatakan bahwa hal ini sebagai tindak lanjut. Dan untuk konferensi pers yang sebelumnya rencananya akan digeladi oleh FPI, tegas Heru mengatakan bahwa FPI dilarang untuk memberikan statement karena terhitung sejak hari ini FPI merupakan organisasi yang dilarang ataupun tidak punya legal standing untuk memberikan statement sebagai organisasi. Aldi. Sampai saat ini belum ada perwakilan dari FPI yang kemudian memberikan klarifikasi ataupun konferensi pers terkait apa langkah yang akan dilakukan, apa akan menempuh jalur hukum begitu Reza? Ya sejauh ini sebenarnya rencananya akan dilakukan tadi pukul 4 sore Aldi. Namun seperti tadi yang saya sampaikan bahwa sebelum konferensi pers ini dilakukan, pihak kepolisian dalam hari ini petugas gabungan terlebih dahulu untuk memasuki kawasan dari markas FPI di jalan Petamburan 3. Hal ini menyebabkan konferensi pers yang harusnya digelar pukul 4 ini akhirnya sampai sekarang masih belum ada kejelasan. Dan dari pihak kepolisian sendiri tadi dari Kapolres Jakarta Pusat, Teheri Novianto ini menegaskan bahwa dari FPI sendiri ini dilarang melakukan konferensi pers atau yang membuat kerumunan. Hal ini karena dari Front Pembela Islam terhitung sejak hari ini sudah tidak punya legal standing atau tidak punya wewenang lagi sebagai organisasi untuk menyampaikan pandangannya. Oleh karena itu dari pihak Kapolres Jakarta Pusat mengatakan bahwa ia akan melarang FPI untuk memberikan statement. Namun sampai saat ini saya juga masih menunggu sebenarnya klasifikasi karena sebelumnya kami diundang oleh salah satu kuasa hukum dari Front Pembela Islam Munarman ya rencananya akan memberikan pandangan dari keputusan yang dilakukan pemerintah di Kemenkopol hukum tadi siang yang melarang aktivitas dan juga atribut dari Front Pembela Islam. Jadi sejauh ini kami masih menunggu apakah Front Pembela Islam ini akan tetap memberikan statement atau tidak Aldi. Reza Ramadan, produser lapangan CNN Indonesia melaporkan dari kawasan Petamburan, Jakarta. Terima kasih atas laporan Anda.